Halo guys, apakah kalian masih ingat dengan spek audio mobil Nissan Mars ini? Menggunakan spekker Crescendo EVO 3S2, 8 unit Alpine ELX507, prosesor menggunakan Audison B10, dan untuk subwoofer-nya menggunakan Crescendo EVO 312, power menggunakan Genesis Profile 4 Ultra dan Genesis Profile 1 Ultra, perlengkapan audio-nya kita taruh di bagasi dengan sistem dekornya simple, juga ada penambahan Batcap X-Tactic X400, 2 buah, untuk men-drive power amplifier-nya. Nah, di video kali ini kita akan rombak ulang instalasi mobil Nissan Mars ini. Yang pertama adalah penambahan perdam pada bagian lantai. Sebelumnya sudah menggunakan perdam STV, kita tambahkan lagi pada lapisan kedua dengan menggunakan perdam Silent Code Noise Isolator, untuk ketebalannya adalah 6mm. Bahan perdam dengan berjenis busa foam ini, tahan air, jadi tidak menyerap air, dan juga tahan panas. Dan pada bagian perdam pintu, sebelumnya menggunakan STP, kita ganti dengan menggunakan perdam Silent Code Vibro, untuk ketebal yang kita gunakan adalah 5mm. Sebelumnya pada panel yang berlubang ini, kita tutupi dengan perdam menggunakan Ground Zero Gold. Dan sekarang kita buat lebih paten lagi, supaya pintunya ini menyerupai box ya guys, dengan menggunakan plat aluminium. Bahan yang digunakan adalah sekitar 3mm guys, untuk tebalnya. Ini kita potong-potong, kita custom, untuk menutupi lubang pada bagian pintu, seperti ini guys. Tentunya hasil suaranya akan jauh lebih bagus ya guys, mid-bust-nya akan terasa lebih galat dan juga lebih deep. Jadi total ada 3 bagian lubang yang kita tutup dengan menggunakan plat aluminium, seperti ini guys. Jadi suaranya benar-benar nggak bocor nih guys, tertutup dengan rapat. Nanti kita akan tumble lagi ya, dengan menggunakan perdam Silent Code, untuk tebal yang kita gunakan juga 5mm. Nah ini solid dan paten. Dan untuk kabel spekernya, kita lihat dulu nih dengan menggunakan harmonik-harmonik, tiungan tipenya adalah Coach Ecto, kita jalan double guys, untuk mid-bust-nya ini, supaya hasil suara bass-nya juga lebih clean. Dan pastinya akan terasa lebih berisi ya guys, mid-bust-nya. Nah setelah pemasangan plat aluminium, kita tambahkan lagi dengan menggunakan perdam Silent Code Vibro, yang kita gunakan adalah tebalnya 2mm. Dan setelah kita roll, hasilnya seperti ini guys. Dipastikan pintu mobil Nissan March ini tidak akan bergetar, sehingga bisa menghasilkan suara pada mid-bust-nya ini dengan sempurna ya guys. Untuk mounting mid-bust-nya ini kita angle, dengan menggunakan bahan aluminium juga, kita custom ya guys. Pertama-tama kita cetak dulu dengan menggunakan bahan MDF, telah jadi bentuknya, kita langsung bikin dengan menggunakan bahan aluminium seperti ini guys. Pemilihan dengan bahan aluminium custom ini adalah, supaya mid-bust panelnya ini tidak bergetar, dan juga tahan air ya guys. Karena bagian ini memang sering terkena air, dan banyakkan mounting mid-bust-nya itu suka rusak, kalau kita menggunakan kayu MDF. Dan pada bagian depan mounting-nya ini kita tambahkan busa ati, untuk bagian dalam lingkarannya kita tambahkan dengan menggunakan perdam noise isolator. Lalu pada kabel spekernya kita menggunakan harmonik-harmonik concerto, kita jalan double seperti yang sudah di info. Dan untuk spekernya ini kita menggunakan rainbow tipe tertinggi, seri profil line, dengan bahan kristal cone handmade buatan Jerman. Dan karena mid-bust-nya kita angle, jadi panel door trim-nya kita potong, dekat bagian mid-bust-nya ini guys. Juga pada penempatan tweeter-nya kita custom di pilar A. Setelah kita potong, kita buat cover mid-bust-nya dengan bahan fiber. Lalu pada bagian ring-nya kita menggunakan MDF, setelah itu kita mengurus dengan bahan MBTEC kita jahit. Dan di sini untuk cover mid-bust-nya, kita buat custom sesuai dengan rainbow. Oh iya, pada bagian door trim, kita treatment juga dengan menggunakan perdam Silent Coat Vibro. Untuk tebal yang kita gunakan adalah 5mm, supaya benar-benar solid. Setelah itu pada lapisan keduanya, kita tambahkan lagi perdam Silent Coat Sound Absorber. Untuk tebalnya adalah 15mm. Bahannya ini menyerupai busa telur, dan lemnya mengandung serat fiber. Untuk spek audionya, kita menggunakan power amplifier Mosconi AS series, dengan tipe AS 200.2 dan 200.4. Untuk subwoofer-nya, kita menggunakan Crescendo EVO 712, dengan ukuran 12 in, kita taruh custom di ban serep. Lalu untuk prosesor-nya, kita menggunakan Crescendo Evolution 9 DSP. Power AS 200.4 untuk menerah speaker depan dengan sistem Arctic 2W, dan 2 channel-nya untuk subwoofer. Lalu ditambahkan lagi EHD, dan juga custom block C-cring, dengan menggunakan Harmonic Harmony. Kabel supply-nya pun menggunakan Harmonic Harmony Concerto 2 AWG. Pada bagian bagasi, selain kita tambahkan perdam, untuk cover bagasinya ini, kita tambahkan diffuser Crescendo, supaya mengacak suara frekuensi pada subwoofer. Jadi diffuser Crescendo ini, bekerja semacam akustik tripen pada ruangan. Dan yang terakhir, aki kita ganti. Rumah C-cring-nya kita custom dengan bahan aluminium, kabel supply 2 AWG, dan C-cring Harmonic Harmony. Dan hatch unit Alpine sebelumnya, kita ganti dengan Alpine ILX509E, yang dimana suara karakternya bening sekali. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!